Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Sedari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, namun sebelumnya kita akan mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami bersyukur untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sepanjang hari ini dalam segala aspek kehidupan kami. Dan kami ingin membaca firman-Mu, kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga namamu dapat dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tema dari pembacaan Alkitab hari ini adalah Masa Baik, Masa Buruk, yang diambil dari dua tawarik 10 ayat 1 hingga dua tawarik pasal 14, demikian. Kemudian Rehabiam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerubiam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerubiam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabiam, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan Ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, Datanglah kembali kepadaku, lusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, Ayahnya katanya, Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, Mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, Maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabekan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh Ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, Tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerubiam dengan segenap rakyat kepada Rehabiam. Seperti yang dikatakan Raja, Kembalilah kepadaku Lusa. Raja Rehabiam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabekan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, Tetapi aku akan menambahkannya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi Raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya, Dengan perantaraan Ayahia, orang Silo, kepada Yerubiam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa Raja tidak mendengarkan permintaan mereka, Maka rakyat menjawab Raja, Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, Hai orang Israel, Uruslah sekarang rumahmu sendiri, Hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, Sehingga Rehabiam menjadi raja Hanya atas orang Israel yang diam di kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabiam mengutus Haduram yang menjadi kepala rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu, Sehingga mati. Bahkan Raja Rehabiam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya, Untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak Terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabiam datang ke Yerusalem, Ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin. 180 ribu telrunah yang sanggup berperang Untuk memerangi orang Israel Dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya Abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabiam anak Salomo Raja Yehuda dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan, Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, Sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobiam. Rehabiam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Bethlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem oleh karena Yerubiam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan. Dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu. yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan ala Israel dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan ala nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabiam bin Salomo selama tiga tahun. Karena selama tiga tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabiam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud, dan Abihail binti Elhiab bin Isai, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini. Yehuda, semaria, zaham, sesudah Mahalat, ia mengambil Ma'aka, anak Absalom, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abiyah, Atai, Zisa, dan Selomit. Rehabiam mencintai Ma'aka, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil delapan belas istri dan enam puluh gundik dan memperanakan dua puluh delapan anak laki-laki dan enam puluh anak perempuan. Rehabiam mengangkat Abiyah, anak Ma'aka, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabiam, majulah sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Etopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabiam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman sisak dan berkata kepada mereka, Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu, aku pun meninggalkan kamu juga dengan kuasa sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan Raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu, aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan ku dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah sisak. Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaraan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaraan rumah Raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabia membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana Raja. Setiap kali Raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab itu Raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabiam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabiam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi Raja dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Na'ama, seorang perempuan Amon, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabiam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dari dalam riwayat semaya Nabi itu dan Ido pelihat itu yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabiam dan Yerubiam terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia diguburkan di kota Daud, maka Abiyah anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Jirubiam menjadi Rajalah Abiyah atas Yehuda. Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibia. Dan ada perang antara Abiyah dan Jirubiam. Abiyah memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang. yang jumlahnya 400 ribu orang pilihan. Sedangkan Yerubiam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800 ribu orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang gagah berkasa. Lalu Abiyah berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata Dengarlah kepadaku Jirubiam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan ala Israel telah memberi kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Tetapi Yerubiam bin Nebat hamba Salomo bin Daud telah bangkit memberontak melawan tuanya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun kepadanya mereka terlalu kuat bagi Rehabiam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerubiam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri lain sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan tujuh ekor domba jantan dijadikan imam untuk suatu yang bukan Allah. tetapi kami ini Tuhan lah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya dan anak-anak Harun lah yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedang orang Lewi menunaikan tugasnya yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami tetapi kamulah yang meninggalkannya lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat Hai orang Israel jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu karena kamu tidak akan beruntung tetapi Yerubiam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka sehingga induk pasukannya berada depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghalang di belakang mereka ketika Yehuda menoleh ke belakang lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang mereka berteriak kepada Tuhan sedang para imam meniup nafiri dan orang-orang Yehuda memekikan pekik perang pada saat orang-orang Yehuda itu memekikan pekik perang Allah memukul kalah Yerubiam dan segenap orang Israel oleh Abiyah dan Yehuda orang Israel lari daripada Yehuda tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda Abiyah dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka dari orang Israel mati terbunuh 500 ribu orang pilihan demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka Abiyah mengejar Yerubiam dan merebut daripadanya beberapa kota yakni Betel dengan segala anak kotanya Gesana dengan segala anak kotanya dan Efron dengan segala anak kotanya tak pernah lagi Yerubiam mendapat kekuatan di zaman Abiyah Tuhan memukul dia sehingga ia mati Abiyah menunjukkan dirinya kuat ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan selebihnya dari riwayat Abiyah langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Idu kemudian Abiyah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud maka asa anaknya menjadi raja menggantikan dia pada zaman pemerintahnya negeri itu aman selama 10 tahun demikian bacaan firman Tuhan hari ini syukur pada Allah selamat malam Bapak Ibu sudah yang terkasih Dave, Carol, Steve, dan Rick keempat anak ini menjadi seorang Kristen ketika memasuki awal SMA masa depan terlihat sangat cerah tetapi ketika mereka berada di tahun terakhir masing-masing kemudian mengalami masa yang sulit orang tua Dave bercerai Carol kehilangan salah satu kakinya saat kecelakaan sepeda motor gadis impian Steve memutuskan hubungan mereka dan karir Rick sebagai seorang pemain bola kaki hancur karena kecelakaan Bapak Ibu Saudara apakah Tuhan yang sangat nyata pribadinya dalam awal tahun telah meninggalkan mereka kadangkala Tuhan sepertinya sangat dekat saat masa-masa yang menyenangkan namun ketika masa-masa sulit terjadi kita bertanya-tanya apakah ia meninggalkan kita namun ada kalanya kesulitan dapat membuat kita mendekat kepada Tuhan dan masa yang baik membuat kita melupakan Tuhan Bapak Ibu Saudara Rehabiam menggantikan posisi Salomo sebagai raja dan mengalami masa-masa yang baik pada awal pemerintahannya namun ketika kekuasaan dan popularitasnya bertambah ia meninggalkan Tuhan pemerintahan dan juga negerinya jatuh ke dalam kehancuran Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh kita dapat baca dalam dua tawarik dua belas etnya yang pertama Bapak Ibu yang terkasih masa yang buruk dan masa yang baik keduanya dapat membuat kita berpaling dari Tuhan dalam masa yang sulit kita sering kali kehilangan pandang tentang kekuatan Tuhan dan juga gagal untuk mempercayai kemampuannya dalam menolong kita melewati pergumulan-pergumulan yang ada dalam masa yang menangkan sangat mudah juga bagi kita untuk kehilangan perspektif tentang kuasa Tuhan dalam hidup kita dan kita salah berpikir bahwa kita dapat melakukan segal sesuatu sendiri kedua hal tersebut sangat berbahaya namun biarlah komitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari berbicara kepadanya setiap hari meluangkan waktu dengan Tuhan dengan sesama merupakan hal yang terus kita lakukan komitmen ini akan membuat kita terus dekat dengan Tuhan dalam masa yang baik maupun juga masa yang buruk amin mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan kami jujur mengakui dihadapanmu bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan dikala susah dikala senang seringkali kami lupa dengan Tuhan dikala susah kami meragukan apakah Tuhan mampu untuk menolong kami namun di saat kami diperhadapkan dengan kondisi yang menyenangkan kami lupa juga akan Tuhan kami menganggap bahwa segala keberhasilan kami merupakan usaha kami sendiri Bapak ampunilah kami biarlah dikala susah maupun juga dikala senang kami terus dekat dengan Tuhan kami terus ingat akan Tuhan kami mengingat akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami mampukan kami Tuhan anak-anakmu yang penuh dengan kelemahanan keterbatasan ini supaya baik pada malam hari ini kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan berkati apabila sebentar kami akan beristirahat maupun juga kami akan melanjutkan aktivitas-aktivitas yang ada mampukan kami untuk dapat terus mempergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan terima kasih Bapak terpujulah namamu demi Kristus kami berdoa amin Bapak-Ibu Saudara selamat malam dan selamat beristirahat mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk selalu ingat akan dia baik di saat susah maupun senang God bless you selamat menikmati